Meski terlahir dari keluarga berada, namun tak lantas membuat Dita menjadi anak yang bergantung pada orang tua. Orang tua Dita merupakan pengusaha tegel kunci di Yogyakarta. Kesuksesan Dita Karang hingga berhasil debut sebagai Idol K-pop bersama Secret Number bukanlah perjuangan yang mudah. Penuh likaliku dan perjuangan yang tentunya menguras energi, materi dan waktu. Namun berkat usaha dan kerja kerasnya, akhirnya Dita Karang berhasil memujudkan mimpinya menjadi Idol K-pop di Korea Selatan. Lalu, apa saja kunci sukses Dita Karang hingga berhasil mengantarkannya debut sebagai Idol bersama Secret Number? Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu, like dan beri tanggapan kalian tentang video ini pada kolom komentar ya guys. Dita diketahui memiliki bakat menari sejak kecil. Mengutip dokumentasi Koran Tribun Jogja 1 Juli 2014, Dita mengaku sudah hobi menari sejak masa duduk di taman kanak-kanak. Sejak itu pula, darah kelahiran 25 Desember 1596 ini sudah belajar berbagai jenis tarian tradisional. Kemudian, berajak masuk SD yang menekuni tari balet di Bilemos Dance School, Demangan, Yogyakarta. Setelah lulus SMP, Dita kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA di SMA Stella Duce, Satu Yogyakarta. Selama sekolah di sana, Dita aktif dalam grup dance stage yang bernama Rezel Epenol. Bersama timnya, Dita pernah mengikuti berbagai ajang perlombaan tari, termasuk menjadi Kapten Dance Competition DBL Jogja 2014. Saat SMA, Dita sempat beberapa kali mengikuti kompetisi di luar negeri atau di luar kota. Dita pernah meraih juara 3 pre-amateur pada ajang Port Malaysia Open Dance Festival 2012 dan juara kelima pre-amateur 10 Crystal Dance Sports Championship. Selain di luar negeri, Dita juga menyimpan segudang prestasi di dalam negeri. Di antaranya, juara 2 kategori Free For All atau FFA Slow Box, juara 3 FFA Quick Step, juara 3 FFA Pants Waltz, juara 3 FFA Tango, dan juara 3 FFA Waltz Sporting, Semarang Open Dance Sports Championship 2012. Setelah lulus SMA, Dita memantapkan diri untuk menekuni modern dance di Amerika. Oleh karena itu, ia mendaftar di American Musical and Dramatic Academy, New York, Amerika Serikat. Perjuangan panjang juga dilewati oleh Dita Karang sebelum debut sebagai anggota Secret Number. Gadis kelahiran 25 Desember 1996 ini sempat mengalami kegagalan ketika audisi. Tak hanya satu dua kali, Dita Karang mengalami kegagalan hingga berkali-kali. Beberapa kegagalan yang pernah dialami adalah ketika Dita Karang mendaftar ke berbagai agensi atau drama musical base yang ada di Amerika Serikat. Dikarenakan persaingan yang cukup ketat, Dita Karang beberapa kali mengalami kegagalan. Dari kegagalan tersebut, Dita kemudian mencoba peruntungan lain. Dita hijrah ke Korea Selatan dengan mendaftar ke beberapa agensi, hingga akhirnya ia lulus audisi sebagai trainee di PIN Entertainment. Dita pun sempat menjalani masa trainee selama dua tahun. Perjuangan panjang yang dilaluinya itu juga diungkapkan saat ia live Instagram bersama Dian Sastro. Dan yang aku merasakan, aku juga udah ngedance deh dulu. Aku kira aku bakalan sampai fisik. Ternyata, sampai mentalnya lebih banyak. Oh gitu? Tapi di hati ya? Gimana dong? Tapi, apa ya? Aku juga nyadar kayak, it's important to have someone to talk to. Dan aku kayak punya member, karena aku disini gak terlalu kenal siapa-siapa kan. Jadi aku pasti ngobrol-ngobrolnya juga sama memberku kayak, Apalagi yang udah lama gitu kan training disini. Ini emang biasa gak sih kalau aku ngerasa kayak gini? Aku ngerasa aku udah training tapi kayak, Tiap hari aku ngelakuin hal yang sama, terus capek-capek doang tapi kayak gak nambah-nambah. Segitu-segitu aja gitu loh rasanya. Ini bener gak sih? Terus waktu training dulu juga kenapa gak debut-debut? Kayak gak ada kepastian gitu. Jadi kita kayak capek. Apa ya? Daripada capek. Belum kelihatan gilangnya aku debutnya gitu ya. Tapi siapnya. Setelah diterima sebagai training, tantangan Dita telah lantas berakhir sampai disitu saja. Ia masih harus mempelajari bahasa dan juga budaya Korea. Untuk memperdalam bahasa Korea, Dita sempat mengikuti les bahasa Korea secara intens. Meski terlahir dari keluarga berada, namun tak lantas membuat Dita menjadi anak yang bergantung pada orang tua. Orang tua Dita merupakan pengusaha tegel kunci di Yogyakarta. Sehingga banyak haters yang meninggalkan komentar dan pesan yang mengatakan bahwa Dita bisa berhasil menjadi idol di Korea karena orang tua yang kaya. Sejak ia di Korea, dukungan keluarga terutama orang tua selalu memberikan support berupa dukungan mental. Seperti yang diakuinya saat live Instagram bersama Dian Sastro. Dan inilah reaksi keluarga Dita di Yogyakarta saat menonton launching musik video hudis Secret Number. Sampai jumpa di video selanjutnya. Secret Number merupakan girl band pendatang baru yang debut pada bulan Mei 2020 lalu. Grup idol asuhan PIN Entertainment ini beranggotakan 5 orang personil yaitu Lea, Dennis, Sodam, Gini, dan Dita Karang. Lewat single hudis, Secret Number sukses mencari perhatian warganet khususnya para pencinta kepo. Meski kini telah sukses sebagai idol grup pendatang baru namun tak banyak yang tahu jika masing-masing member Secret Number memiliki keluarga negaraan yang berbeda atau multinasional. Pemilik nama lengkap Ogawa Mizuki ini berasal dari Jepang. Lea merupakan leader dan pokal di Secret Number. Sebelum debut bersama Secret Number, pada tahun 2013 Lea sempat debut bersama grup girl band Scrub. Saat menjadi member Scrub, Lea memiliki nama panggung Hana. Sayangnya, karir Scrub tidak berjalan mulus. Pada tahun 2014, Scrub dinyatakan bubar oleh agensi tempat mereka bernahung. Dan seperti inilah persona Lea di Secret Number saat ini. Cantik khas wanita Jepang ya guys. Pemilik nama asli Jeannie Park ini berasal dari Amerika Serikat namun memiliki darah Korea. Jeannie merupakan driver dan pokal di Secret Number. Sebelum resmi debut bersama Secret Number, Jeannie merupakan seorang trainee di Yiji Entertainment selama kurang lebih 4 tahun. Terhitung dari 2013 hingga November 2017. Kala itu, dia menjalani mesra training bersama para member Blackpink yakni Jisoo, Jenny, Rose, dan Lisa. Awalnya, Jeannie tergabung dalam Picture Tone One sebutan untuk girl group pre-debut Yiji Entertainment. Pada masanya, grup ini begitu diidolakan karena digadang-gadang menjadi girl band pertama yang akan didebutkan Yiji Entertainment setelah Tone One. Tapi sayang, Jeannie tiba-tiba dikeluarkan dari jajadan line up. Sebelumnya, Jeannie, Jisoo, Jenny, Lisa, Rose, serta keempat trainee Yiji yang lain direncanakan untuk debut dalam girl band bernama Pink Punk sekitar tahun 2012 silam. Namun, karena banyaknya anggota mengalami masalah pribadi, debut Pink Punk tertunda. Oleh karena itu, satu persatu trainee ini meninggalkan Yiji atau pindah ke proyek grup lain, termasuk Jeannie. Akhirnya, grup debut Pink Punk hanya menyisakan 4 member dan mereka melakukan debut dengan nama Blackpink tanpa tambahan anggota lain pada tahun 2016. Dan seperti inilah persona Jeannie di Secret Number saat ini. Rabutnya yang pirang membuat Jeannie mudah dikenali ya guys. Pemilih nama asli anak agung Ayuh Puspa Aditya Karang ini berasal dari Indonesia. Besar dan lahir di Yogyakarta namun memiliki darah Bali. Sebelum nubut bersama Secret Number, Dita Karang pernah bergabung dalam grup dance One Million Dance Studio di Amerika Serikat. Dita yang saat ini berusia 23 tahun, sempat menjalani masa trainee selama 2 tahun bersama member Secret Number lainnya. Dita Karang ditapuk sebagai penari utama dan lead vokal di Secret Number. Dan seperti inilah persona Dita Karang di Secret Number saat ini. Wajah cantik khas wanita Indonesia begitu terpancar dari raut wajahnya. Cantik ya guys. Selain Jeannie, Dennis juga lahir dan besar di Amerika Serikat. Dia sempat menghabiskan masa kecilnya di kota Texas. Sehingga ia pasti berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dennis Kim adalah magnate dan vokalis utama di Secret Number yang berusia 19 tahun dan lahir di Amerika Serikat. Ia juga matan trainee di Yogy Entertainment sejak tahun 2016 lalu. Dennis merupakan member termuda dan tertinggi di Secret Number. Dennis yang jago main gitar ini pernah tampil di acara K-Pop Star Season 5. Saat di acara tersebut, ia jadi bagian dari grup Mazinga. Ketika pertama kali bertemu dengan Dita sekitar 2 tahun yang lalu, keduanya memuruskan untuk menjadi teman sekamar hingga sekarang. Lea, leader dari Secret Number, sempat menyebutkan kedekatan antara Dita dan Dennis sebab sepasang suami istri. Bahkan, Dita sendiri menyimpan nomor handphone Dennis dalam kontaknya dengan nama wife atau istri. So sweet banget ya guys. Dari sekian banyak penyanyi dan musisi yang diidolakan oleh Dennis, dia adalah fans berat dari Tori Kelly. Dalam sebuah wawancara, alasan utamanya sangat menyukai sosok Tori Kelly karena sang solois punya suara yang merdu, pintar menulis lirik, dan baik hati. Dan inilah pesona Dennis di Secret Number saat ini. Dari wajahnya terlihat Dennis sosok Tori Kelly. Member bernama lengkap Lee Sodom ini merupakan kelahiran tahun 1999 dan satu-satunya member yang berasal dari Korea Selatan. Sodom ditapuk sebagai lead vokal, lead dancer, dan visual di Secret Number. Wanita bersodiak Scorpio ini jago menari tarian tradisional Korea loh guys. Selain jago menari, Sodom juga pandai memasak. Dan seperti inilah pesona Sodom di Secret Number saat ini. Cantik alami khas wanita Korea ya guys. Nah itulah informasi tentang Secret Number dan juga para membernya. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kalian tentang Secret Number dan para membernya ya guys. Jangan lupa untuk subscribe channel Sugianta TV. Satu subscribe dari kalian sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax